PEMBICARA 1 Mahkamah Konstitusi telah mencabut pasal 7R pada Undang-Undang Pilkada No. 8 tahun 2015 yang mengatur tentang larangan keluarga pertahana ikut pilkada. Akibatnya pada pilkada 2020 nanti, banyak calon kepala daerah yang dicalonkan partai politik karena memiliki hubungan kekerabatan dengan pertahana. Hal ini terjadi mulai dari tingkat bupati, wali kota, hingga gubernur. Dinasti politik atau politik kekerabatan pada kancah pemilihan kepala daerah bukanlah sesuatu yang baru. Trennya terus meningkat dari pilkada sejak tahun 2013 hingga 2018 lalu. Partai politik menilai hubungan kekerabatan dengan petahana merupakan salah satu modal utama calon yang diusungnya untuk memenangkan kontestasi. Pada pilkada 2020 ini, putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dan menantunya Bobi Nasution, serta putri wakil Presiden Siti Nur Azizah, turut mencalonkan diri. Tak ketinggalan sejumlah keluarga inti dari Menteri Kabinet Indonesia Maju. Partai PDI Perjuangan sebagai salah satu partai yang mengusung putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, sebagai calon wali kota Solo, menyatakan pencalonan Gibran adalah hak konstitusionalnya untuk turut berkontestasi dalam pilkada. Apalagi PDIP memiliki basis suara yang sangat kuat di kota Solo, daerah tempat Presiden Jokowi Dodo mengawali karir politiknya. Namun, Partai Keadilan Sejahtera punya pandangan berbeda. PKS menilai bahwa dinasti politik merupakan kenyataan yang buruk bagi demokrasi. PKS menilai proses yang instan dari pencalonan Gibran adalah bentuk campur tangan dan upaya Presiden untuk melanggengkan praktek politik dinasti. Benar, karena ini dua ya. Satu, peluang otak kosongnya besar. Yang kedua, ini menyangkut institusi Presiden. Presidennya nggak bisa dianggap sebagai personal. Institusi Pak Jokowi itu ya dengan posisi Presidennya, dia sebuah institusi yang sangat menentukan maju-mundurnya negeri ini. Ketika contoh yang dicampaikan seperti ini, itu bisa jadi air bah. Walaupun sah secara legal formal, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggreni menilai praktek politik dinasti di Indonesia cenderung destruktif dan korup. Titi menilai proses pencalonan yang tak berbasis kapasitas dan kompetensi dan lebih kepada proses yang elitis. Akibatnya, calon yang dihasilkan dari praktek politik dinasti cenderung menghasilkan dampak buruk bagi demokrasi. Kenapa saya mengatakan politik dinasti di Indonesia cenderung destruktif? Tidak semua politik dinasti destruktif, tetapi cenderung destruktif dan cenderung korup. Karena kenapa? Mayoritas politik dinasti di Indonesia dilahirkan dari proses yang elitis, tidak berbasis kapasitas dan kompetensi, serta proses rekrutmennya tidak terbuka dan akuntabel, dan cenderung hanya diputuskan oleh segelintir orang yang ada di partai politik. Nah ini yang menjadi problematik begitu ya, terkait kehadiran anggota atau kerabat dari para elit yang maju di pemilu atau pilkada kita. Proses yang elitis itu yang membuat terjadi banyaknya penyimpangan. Disitulah kemudian kompetensi, kapasitas, kemampuan, kepemimpinan itu menjadi tidak teruji. Pilkada 2020 menjadi momen penting bagi sejumlah calon untuk membuktikan kepada publik bahwa dinasti politik juga dapat melahirkan calon pemimpin baru yang kompeten bagi masyarakat.